Halo teman-teman, welcome to AdVoS, podcast edukasi hukum masa kini. Gue disini Nisa ditemenin nih kali ini sama teman-teman gue nih. Disini ada Ayi, disini ada Vesha. Halo semua, nama gue Putri Aiman, kalian bisa panggil gue Ayi. Halo semua, nama gue Nanda Vesha dan kalian bisa panggil gue Vesha. Nah, kali ini nih kita mau bahas tentang apa sih di podcast ini? Jadi, hari ini tuh kita bakal bahas tentang pro bono kali ya. Terus, bedanya sama bantuan hukum tuh kira-kira ada bedanya gak sih? Terus, kita bahas tentang cara pengajuannya juga kali ya. Dan masih banyak lagi deh. Nah, penasaran gak sih? Udah deh langsung aja yuk kita bahas. Nah, disini gue mau nanya dulu nih. Bedanya bantuan hukum dengan bantuan hukum secara cuma-cuma ini dengan pro bono ini tuh apa sih? Kan sama-sama bantuan hukum nih. Nah, jadi tuh pro bono atau bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang yang tersebut kasus hukum. Tetapi orang tersebut tuh tidak mampu untuk membayar jasa pengacaranya sendiri. Sedangkan bantuan hukum atau legal aid disini sama-sama jasa hukum secara cuma-cuma tapi dengan pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, jadi titik perbedaan pro bono sama bantuan hukum nih sebenarnya ada nih sumber dana yang digunainya. Kalau misalkan di pro bono itu sumber dananya itu dari advokat sendiri. Nah, sedangkan kalau bantuan hukum sumber dananya itu dari anggaran negara gitu. Wah, disini jadi gue tau nih bedanya nih kalau dilihat dari konteks pendanaannya nih ya mereka beda ya dari pendanaan untuk pelaksanaannya. Iya nih. Nah, terus tuh kalau misalkan program bantuan hukum itu merupakan derma atau kebijakan kesejahteraan sosial dari pemerintah. Sedangkan kalau pro bono sendiri itu berasal dari nilai sistem para advokatnya yang mana dia tuh harus menjaga kehormatan profesinya itu. Nah, banyak loh macam layanan dari pro bono itu meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan juga melakukan tindakan hukum lainnya. Nah, tapi nih walaupun dikasihnya itu secara cuma-cuma, advokat tuh harus tetap memberikan layanan hukumnya itu sama kayak kalau misalkan dia itu nangani perkara yang menerima uang jasa gitu. Nah, hal ini tuh sebenarnya diatur juga loh di dalam kode etik advokat. Wah, jadi disini nih ya perlu ditegasin lagi. Jadi untuk bantuan hukum dengan pro bono atau bantuan hukum secara cuma-cuma itu harus pelayanannya sama ya. Jadi nggak ada perbedaan yang ada diskriminasi. Terus untuk siapa aja sih nih pro bono nih bisa diterima gitu? Siapa sih penerima dari layanan itu? Ada nggak sih kreatifnya atau syarat yang harus dilempirkan? Nah, iya nih, pro bono ini itu kan layanan diperuntukkan kepada kalangan masyarakat tidak mampu. Dan tidak mampu itu bisa diartikan dalam arti yang tidak mampu secara finansial atau ekonomi dan juga tidak mampu dalam artian sosial dan politik. Nah, iya dari yang gue baca juga terkait tentang pro bono ini, dia itu nggak hanya sebatas individu yang orang-orang tidak mampu aja. Jadi, pro bono juga bisa dalam bentuk kelompok loh, yang mana di kelompok ini tuh bisa diwakilin oleh individu yang memenuhi kriteria yang nggak mampu ini. Gitu. Nah, tapi tuh emang cara tahu orang tersebut tidak mampu itu gimana sih caranya? Tadi nih, ada nih untuk pengategori yang orang yang tidak mampu secara ekonomi nih ya. Itu bisa dilihat, misalnya dia terdaftar menjadi program bantuan pemerintah atau dia tuh udah tercatat di daftar penduk miskin yang ada di data Badan Pustad Statistik, itu PES dan I. Nah, tapi perlu banget nih diingat bahwa ada empat dokumen yang disertakan dan nanti tuh bakal dimintain oleh advokat. Nah, yang pertama itu adalah surat keterangan tidak mampu. Yang kedua itu tagihan rekening selama beberapa bulan terakhir. Yang ketiga itu bukti pembayaran pajak penghasilan terbaru. Dan yang terakhir itu adalah bukti kepesertaan dalam program bantuan pemerintah. Nah, kalau misalkan untuk yang kelompok tadi, bisa pakai laporan keuangan selama beberapa bulan terakhir atau data individu yang diwakilinya. Eh, tapi Nis, kalau misalkan yang sosial politik tuh tadi gimana sih? Gue masih kurang paham deh. Nah, untuk yang sosial politik ini nih, jadi kan mereka tidak mampu secara sosial politik nih bisa dikatakan mereka kurang atau tidak memiliki jalan dan akses terhadap keadilan dan bantuan hukum. Nah, untuk contohnya nih kita bisa lihat seperti yang tergolong itu buruh migran, pencari suaka, dan juga masyarakat abad. Nah, berarti kalau golongan yang tadi udah lo sebutin itu tuh harus lampirin dokumen juga, Nis? Jadi, sebenarnya untuk pengumpulan dokumennya ini kan mereka cukup sulit ya untuk pembuktiannya. Jadi, digunain juga untuk kriteria itu ada metode wawancara yang bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya metode wawancara ini juga masih dirasa cukup sulit, maka nanti akan bisa dipakai surat pernyataan tentang ketidakmampuan secara sosial politik. Oh, wala, betul gue. Nah, berarti kalau misalkan buat ngajuin pro bononya itu tuh berarti kita tinggal dateng gak sih ke kantor hukum gitu? Nah, gak cuma itu, i. Kalau buat ngajuin pro bono tuh bisa loh. Ngajuin pro bono yang diajuin lewat organisasi advokat, ataupun advokatnya secara independen loh. Nah, sedangkan kalau bantuan hukum atau legal aid itu tuh bisa diajurkan ke lembaga hukum yang udah terakreditasi ataupun belum terakreditasi oleh Badan Pemilihan Hukum Nasional. Nah, tapi, Fes, cara tahu nih, kalau misalkan pro bono itu diterima atau enggaknya tuh gimana ya? Nah, tapi ya, i. Kita tuh perlu tahu juga nih kalau layanan pro bono ini ada namanya penilaian kelayakan ya. Dimana cara pembelian layanan itu akan memberi penilaian ya. Dan dia tuh mempertimbangkan beberapa hal seperti syarat tidak mampu, konflik kepentingan, dan juga kompleksitas dari layanan pro bono yang akan diberikan. Nah, iya tuh bener. Jadi, nanti kalau udah dinilai dan dari hasil pertimbangan itu, bakal dikasih keputusan yang wajib dikasih dalam jangka waktu 3 hari sejak permohonan diterima. Nah, hal ini tuh diatur di PP nomor 83 tahun 2008 tentang perasyarat dan tata cara pemberian hukum secara cuma-cuma. Nah, kalau misalnya permohonan yang sudah dinyatakan diterima nih, maka nanti penerima layanan akan diberikan penjelasan mengenai capupan layanan yang akan diberikan. Dan juga hak-hak yang akan diterimanya nanti. Ya ampun, keren banget deh. Banyak banget loh pelajaran yang bisa gue ambil hari ini. Terus tuh nanti juga gue bakal infoin juga nih ke orang-orang yang sekiranya membutuhkan layanan pro bono ini. Nah, iya nih gue bener banget nih, gue juga banyak belajar nih di podcast ini nih. Nah, makanya Ayi dan Fesu ini makasih banget ya udah mau berbagi sama kita di sini ya untuk berbagi tentang pro bono dan hal-hal yang tadi sudah kita diskusikan. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Semoga podcast kita kali ini bisa bermanfaat, terutama bagi kalian ya untuk mencari keadilan. Jangan lupa juga kita ada podcast kedua loh. Ditonton juga ya. Dadah! Dadah!